Kalau kalian sudah semua nanti sepatu, karena kita punya umur sudah 50-an, sudah hampir setengah abad. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita lanjutkan dengan materi kita lagi, yaitu kelempatan PBE dalam kerencanaan pengkaran. Ini akan dibawakan oleh bagian dari PI. Kebetulan sekarang kan lagi musim-musimnya isi PBE ini. Jadi masalah PBE mungkin banyak bertanyaan Pak Irma. Oke silahkan Pak Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami kalmati dan kami cintain. Mohon izin, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudung, saya dari PI Yangkes, akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan perencanaan berbasis elektronik atau PBE dalam perencanaan penganggaran. Jadi saya tadi sudah sempat lihat pemanfaatan dari ROREN. Mungkin saya tidak akan ada beberapa hal yang mungkin ada kesamaan yang akan disampaikan. Tapi saya akan lebih fokus ke teknis PBE-nya. Bagaimana PBE di Yangkes, karena Yangkes sendiri punya alur sendiri untuk menanggup usulan-usulan dari PAK. Baik, saya mulai saja. Ini adalah sasaran program kegunaan pelayanan kesehatan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa tujuan utamanya adalah mewujudkan akses pelayanan kesehatan dasar dan menunjukkan yang berkualitas bagi masyarakat. Ini adalah tujuan utamanya, yaitu ada dua poin di sini, yaitu menyewujudkan akses dan meningkatkan kualitas. Jadi kita bicara akses dan kita bicara mutu di sini. Jadi ada kuantitas dan ada kualitas. Oke, ini matriksnya. Kami coba gambarkan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Di sini ada variable-variable yang harus kita penuhi untuk mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan itu harus ada kompetensi fashion case. Berarti kita harus ada di sana melingkupi sarana, perasarana, alat kesehatan, sistem pelayanan, kemudian sumber daya manusia, kemudian ada pemanfaatan teknologi informasi. Ini dari kompetensi fashion case-nya. Kemudian ada jaminan mutu pelayanan. Ada dua hal di sini. Ada akreditasi fashion case-nya dan ada pengukuran mutu pelayanan. Kalau akredit fashion case berarti kalau yang sudah ada seperti puskesmas, rumah sakit, maupun lapis-jad. Kita lihat lagi. Di sini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu berdasarkan teori Bloom 1974 pernah diteliti bahwa 20% itu yang mempengaruhinya adalah kualitas dan kuantitas. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu 20% faktor yang mempengaruhinya adalah kualitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Yang menurut BMI di sini, kalau kita bicara masalah kualitas dan bicara masalah kuantitas, maka tidak akan jauh lari dari kompetensi fashion case-nya. Dilihat dari sarana, prasarana, dan alat. Dan dilihat dari sumber daya manusianya, akreditasi, pembiayaan, dan sistem pelayanan dan tunjukannya. Inilah esensi sebenarnya dari peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Ini kebijakan standar SPA di fashion case, mungkin tadi ada resumber yang lain sudah menyampaikan, nanti bisa dibaca ada payung hukumnya di sini. Dan di bawahnya adalah tujuannya, pemerakan akses pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga terkait dengan kebijakan peningkatan mutu yang kes, terkait kualitas, ada intervensi mutu, ini ada juga payung hukumnya. Dan tujuan, goal utamanya adalah mendorong munculnya budaya mutu, ada kebijakan dan ada strategi terkait dengan mutu nasional. Di sini saya tidak bicara banyak tentang kebijakan lagi, tadi sudah banyak disampaikan juga. Ini arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2019. Ada lima poin pokok di sini, fokus pada pencapaian proletas nasional, penguatan pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK. Kemudian penguatan pelayanan kesehatan termasuk melanjutkan pembangunan tiga rumah sakit vertikal di Papua, Maluku, dan NTT. Kemudian mendorong kemandirian Sarkar UPT Belbu, kemudian penguatan manajemen kesehatan. Ini adalah lima poin arah kebijakan pembangunan kesehatan di tahun 2019. Kemudian kita lihat berikutnya. Strategi program pembinaan pelayanan kesehatan. Ada 12 strategi di sini. Yang pertama, memujukkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Kemudian meningkatkan inovasi pelayanan kesehatan. Kemudian membentuk penitraan yang berdaya guna tinggi. Kemudian meningkatkan optimalisasi fungsi PUSKESMAS. Kemudian membuatkan sistem rujukan. Kemudian mewujudkan sistem manajemen kinerja FASIANKES. Kemudian membentuk sistem kolaborasi pendidikan NAKES. Kemudian meningkatkan optimalisasi perang UPT vertikal. Kemudian mewujudkan ketepatan alokasi anggaran. Kemudian mewujudkan sistem perencanaan perintegrasi. Kemudian penguatan mutu advokasi pembinaan dan pengawasan. Kemudian penguatan mutu organisasi pelayanan kesehatan. Dua hal poin yang saya garis bawahnya di sini adalah poin nomor 9 dan nomor 10. Itu berkait dengan perencanaan perintegrasi dan bagaimana kita mewujudkan ketepatan alokasi anggaran. Oke, kita masuk ke prinsip dari pengelolaan APBN. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Biro Perencanaan. Bahwa APBN diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas belanja, quality of spending, dan kualitas perencanaan, quality of planning. Kemudian melalui penerapan penganggaran berbasiskan kinerja yang mengandung tiga prinsip. Ada money follow program, kemudian ada output dan outcome oriented, kemudian ada leder managers, ada tiga hal poin ini yang tadi juga sudah disinggung dan disampaikan. Dan ini menjadi prinsip utama dari pengelolaan APBN. Oke, kita lanjut. Ini perencanaan dan penganggaran. Ini landasan pokoknya, dasar utamanya. Pertama, perencanaan dan penganggaran itu harus tepat. Berarti kita kinerja lebih terukur, atau ada programnya, outcome-nya jelas, kegiatannya, output-nya juga jelas. Realitis, memperhitungkan ketersediaan anggaran, kemudian efisien, mencapai sasaran dengan biaya yang hemat, kemudian ada variable akuntabel. Jelas sasaran yang ingin dicapai, jelas pendanggung jawabnya, kemudian transparan. Dapat dimimpati oleh seluruh rakyat melalui dokumen, tadi juga sudah disampaikan, RPJMN, Rensra, 5 tahunan, dan RKP dan RPA, tahunan untuk rumah sakit. Oke, ini kita lihat tapan kegiatan dalam perencanaan penganggaran, mulai dari sidang kabinet, ada bagu indikatif, itu sidang kabinet, ada KMQ, ada Bapenas, kemudian ada bagu indikatif, pertemuan tiga pihak, RKP, RINJAKL, kemudian ada pembicaraan pendahuluan, banggar DPR RI, kemudian lanjut sidang kabinet, bagu anggaran, kemudian ada RKKL, kemudian ada komisi sembilan, kalau KMNKES berarti dengan komisi sembilan DPR RI, dengan KMNKES, kemudian ada forum pendalahan, impunan RKKL, kemudian sidang kabinet, kemudian rancangan APBN, rancangan APBN, NK, kemudian ada komisi DPR dengan KL lagi, untuk membuat hasil kesepakatan terkait dengan undang-undang APBN, kemudian baru alokasi anggaran, kemudian penyesuaian RKKL, dan terakhir penalahan RKKL, dan baru keluar perpres rincian APBN, jadi prosesnya lumayan panjang dari awal tahun sampai akhir, biasanya dimulai dari bulan Februari, itu udah dimulai, bulan Maret, Januari, Februari, itu udah mulai start biasanya, ini sebenarnya waktu pengusulan mengikuti siklus APBN, jadi sebenarnya cuma di tahun ini kita agak telan, baru dimulainya di April, dan PBE pun mengikuti ini sebenarnya, jadi PBE itu mengikuti alur dari siklus dari APBN itu sendiri, jadi udah mulai di April, kemudian penilaian awal-awal perencana pusat di Juni-Juli, kemudian baru penilaian akhir dan pengambilan kebijakan di September, Oktober, ini biasanya menggeser sebulan, ada, biasanya sampai November baru ada alokasi anggaran, kalau tahun 2019 kemarin di bulan November baru ada alokasi, ini rancangan timeline perencanaan dar fisik dan non-fisik tahun 2020, ini siklusnya, nanti bisa dibaca, tadi udah disampaikan juga, saya lihat, dan ini tadi juga udah disampaikan, cuma saya agak mengasih updateannya sedikit, kebetulan saya langsung kemarin yang ikut MN-nya, dengan Biro Perencanaan juga, yang mengurus masalah ADAK, jadi untuk DAK REGULAR, untuk DAK REGULAR itu ada tiga, seperti tahun yang lalu, ada tiga, ada sub-bidang pelayanan dasar, ada sub-bidang pelayanan rujukan, ada sub-bidang pelayanan kefarmasian, cuma untuk tahun 2020, ada penambahan dua sub-bidang lagi, yaitu sub-bidang pelayanan KB, dan sub-bidang gelanggang olahraga, tapi sampai detik ini, itu belum tentu posisinya di mana, di bagian apa, itu belum tentu, belum jelas bagiannya, karena kemarin, tanggal 1, kami baru nyetor menu, jadi baru menyetor menu, kami yang kes unit utama, menyetor menu ke Loren, Loren menyetor ke Bapak Nas, dan batasnya kemarin, tanggal 1 April, kita udah final untuk menunya, menu antara, kami dari Ankes, udah mencoba, mensingkronkan, menu antara, Krishna, dengan PBE, jadi apa yang ada di Krishna, itu yang ada di PBE, cuma yang harus digarisbalahi, di Krishna, menu tetap tidak bisa rinci, karena Bapak Nas sendiri, tidak bisa, tidak menyanggupi, menunya tidak bisa sampai rinci, rincian tetap diambil dari PBE, jadi setiap rincian, pasti dilihat dari PBE-nya, jadi itu yang saya garisbalahi, kemudian untuk dat afirmasi, untuk dat afirmasi, biasanya kita cuma ada, penguatan puskesmas, untuk penguatan puskesmas, daerah afirmasi, atau DTPK, ini biasa, udah rutin, setiap hampir berapa tahun, udah ada alokasinya, kemudian yang hilang dari afirmasi ini, adalah rumah sakit peratama, jadi rumah sakit peratama, itu nggak dialokasikan, dari afirmasi lagi, tapi dialokasikan, dari DAK penugasan, jadi kita masukkan ke penugasan, karena kondisinya, kalau tetap kita pertahankan di afirmasi, maka itu akan terbatas daerahnya, yang akan mendapat alokasi rumah sakit pertama, yang hanya bisa mengajukan, itu adalah daerah DTPK saja, sedangkan daerah di luar DTPK, tidak bisa, nggak ada peluang untuk mendapatkannya, maka akhirnya, kemarin kita sepakat dengan Bapak Penas, bahwa yang afirmasi, yang untuk rumah sakit peratama, itu dipindahkan menjadi penugasan, jadi tidak hanya terbatas, untuk daerah DTPK saja, terbuka untuk daerah yang lainnya, dengan catatan, dengan catatan, daerahnya, kalau mau mendirikan rumah sakit peratama, itu harus memenuhi, syarat-syarat yang sudah ditentukan, oleh termen case-nya sendiri, dan oleh ketentuan yang dibentukan, oleh rujukan, maupun fashion case nantinya, oke, kemudian ada tambahan yang baru, yang baru di afirmasi itu, ada pengadaan sarana listrik di puskesmas, dan ada pengadaan air bersih di puskesmas, ini dua hal yang baru, yang satu kan di atas afirmasi, tapi kalau yang di atas itu, misalnya, sudah include semuanya, include semuanya artian, ada bangunan, ada alat, pokoknya sudah dikasih paket, kalau yang satu, yang di atas, kalau yang di bawah, hanya untuk listriknya saja, dan hanya untuk airnya saja, ini bagi rumah sakit, bagi puskesmas-puskesmas, yang belum memiliki listrik, maupun air, gitu, jadi ada, daerahnya sudah kita petakan kemarin, sudah kemana yang, ini juga dari Fasiyankes, kemarin dari Ibu Rahmi, lokusnya sudah ada juga, terkait dengan afirmasi ini, memang lokusnya sudah ada, dari sifatnya top down, kemudian, terkait dengan, kalau dah penugasan, tadi sudah disampaikan, bahwa, yang ada, pembangunan RS pertama, yang pindah dari afirmasi ke penugasan, kalau yang lainnya, masih hampir sama, ada peningkatan kualitas pelayanan Ibu, kemudian ada penguatan intervensi stunting, kemudian peningkatan pengendalian penyakit, kemudian penguatan sanitasi total berbasis masyarakat, kemudian ada penguatan pelayanan peruncukan, tadi ada pertanyaan, saya jawab di sini saja langsung, apakah rumah sakit kami, tetap dapat di penugasan atau tidak, kita kemarin, sudah, saya, sampai saat ini, sampai detik ini, yang kita ajukan ke Bapak Nas, dan sudah disepakati sama Bapak Nas juga, bahwa, yang akan mendapatkan, untuk penugasan di tahun 2020, adalah, rumah sakit perujukan nasional, regional, provinsi, yang belum memenuhi, standarnya, yang belum memenuhi standarnya, misalnya, untuk perujukan nasional, itu minimal, kelasnya adalah, kelas A, kalau dia sudah kelas A, kita tidak akan mengasihkan lagi, untuk, rumah sakit perujukan provinsi, maupun perujukan regional, itu minimal kelas B, jadi, apabila dia sudah kelas B, kita tidak akan mengasih, alokasi lagi, untuk, penugasan, jadi penugasan, ditujukan, untuk yang, tahun 2020 ini, adalah, rumah sakit yang belum, memenuhi, syarat kelasnya, pada rujukannya, itu yang di, di target kita, jadi, target kita, ada sekitar, 2 rumah sakit, 2 rumah sakit nasional, 45 rumah sakit, rujukan regional, dan 2 rumah sakit, provinsi, jadi, itu yang akan, mendapat penugasan, di luar itu, rumah sakit yang sudah memenuhi standar, rumah sakit, kelasnya, baik, walaupun dia, rujukan, itu kita alihkan, menjadi, reguler, jadi, rujukan reguler, jadi, dia akan mendapatkan, tetap mendapatkan alokasi, tapi, bukan dari penugasan lagi, tapi, dia mendapatkan alokasi, dari, rujukan reguler, jadi, dari reguler, dapatnya lagi, di luar, yang kita sepakati, tadi, dengan Pak Penas, oke, terus, berlanjutnya, terkait, Darkman Fisik, kita banyak bicara di sini, sebelum masuk, ke DBN sendiri, Darkman Fisik ini, yang kita sepakati, sama Pak Penas, untuk tahun ini, hanya satu, jadi, kita, dari Yankes, mengajukan, hanya satu, karena ada beberapa pertimbangkan, akhirnya, untuk akreditasi rumah sakit, itu tidak, kita alokasikan, dari DRK, dan, alokasi, akreditasi, Labkesda, juga tidak, dan, untuk tahun 2020, hanya, kita alokasikan, untuk, akreditasi, puskesmas, dan, itu yang, apa, kesepakatan terakhir, yang kita, hasilkan, dari FM kemarin, itu belum masuk PM ya, itu baru, FM kemarin, itu kesepakatan info, yang terakhir, yang bisa saya sampaikan, oke, ini, penetaran, jangan, diakadam, dukungan, sasaran, prioritas, kesehatan, RKP, tahun 2020, nanti, bisa dibaca aja, kita, kejar, TBE-nya, TBE, ini, tahun 2020, ini, ini, V itu, versi 9, jadi, TBE itu, sebenarnya, udah, 9, 9, 2 aplikasi, dia, dari tahun, dari, mulai, dari, dia, offline, bergerak, bergerak, berkembang terus, dan, terakhir, ini, versi yang ke-9, yang, kita, PI, BG, Buat, bangun, kita lihat, landasan, hukum, PBE, di Janai Angkes itu, masih sama dengan tahun yang lalu, cuma, perbedaannya, di nomor 4 saja, surat edarannya, terkait dengan, surat edaran di Janai Angkes, nomor, HK, 02, 01, 01, 01, 2019, tentang, pengajuan, usulan, kegiatan, APBN, dan, DAK, tahun, anggaran, 2020, melalui aplikasi perencanaan, berbasis elektronik, BBE, Direktora, Jenderal, Pelayanan, Kesehatan, ini, yang, berbedanya, di poin nomor 4 saja, ini, latar belakangnya, latar belakang, kenapa, BBE itu ada, dari dulu, pertama, reformasi, birokrasi, penguatan peran dinas, kesehatan, provinsi, birokrasi, berjenjang, istilahnya, disini, menghindari, gratifikasi, dan KKN, jadi, kita, disini, memang, peranan, provinsi, sangat, kita tekankan, di BBE, karena, semua, usulan, harus, mendapatkan, rekomendasi, dulu, dari, provinsi, karena, yang akan, mengirim, ke provinsi, itu, nanti, yang akan, mengirim, ke pusat, itu, nanti, adalah, provinsi, kalau, tidak dapat, rekomendasi, dari provinsi, maka, usulannya, tidak akan, diterima, di, jenian cash, jadi, harus, ada, surat, rekomendasi, dari, provinsinya, kemudian, salah satu, alasan, kenapa, kita, tidak, berikutnya, yaitu, green office, karena, isu, penyamatan, kertas, dan, sebagainya, jadi, kita, tidak menerima, lagi, proposal, proposal, tebal, itu, kita, tidak terima, cukup, memasukkan, usulannya, di, BBE, dan, kes, kemudian, perencana, yang belum, terintegrasi, sekarang, kita, lagi, coba, mengintegrasikan, semuanya, termasuk, dengan, ASPAT, BBE, tahun ini, database-nya, diambil, dari, ASPAT, berbeda, dengan, tahun, 2019, 2019, BBE, masih, punya, database, sendiri, jadi, kalau, untuk, tahun, 2020, kita, benar-benar, menarik, database, dari, ASPAT, apa, yang, Bapak Ibu, punya, di, ASPAT, itu, yang, akan, muncul, ketahuan, nanti, di, BBE-nya, misalnya, dia, udah, punya, endoskopi, rumah sakit ini, harusnya, standarnya, punya, endoskopinya, satu, dia, udah, memiliki, satu, berarti, kecukupannya, udah, itu, akan, kelihatan, di, BBE, nanti, jadi, ini, akan, meringankan, juga, untuk, penencanaan, nantinya, tapi, tidak, menutup, kemungkinan, bisa, menambah lagi, dengan, catatan, ada, justifikasinya, kenapa, harus, ditambah, alat itu, jadi, kita, tidak menutup, tidak menutup, boleh ditambah, tidak, tapi, tetap, bisa ditambah, dengan, ada, di bawahnya, menuliskan, justifikasinya, kenapa, harus ditambah, apakah, alatnya, rusak, atau, tidak, bisa, difungsikan lagi, atau, gimana, itu, nanti, harus ada, dituliskan, justifikasinya, kemudian, sulat, belum, terinventarisir, dengan baik, dengan, BBE, ini, kita, mencoba, menginteverisir, rusak dengan baik, karena, kita, kita, akan, bisa dapatkan data, dari Bapak dan Ibu, terkait dengan rusak, dan kebutuhan di daerah, dan, kita, juga, bisa, sampaikan ke pimpinan, dan, pimpinan, bisa, mengambil, kebijakan nantinya, terkait dengan, perencanaan, kemudian, kesulitan mengelola data, rusak menjadi informasi, karena, belum adanya, format, rusak yang standar, kita, mencoba, menstandarkan, format-formatnya, semuanya, ini, adalah, digitalisasi, pelayanan kesehatan, di, di JEN Yangkes, saya, karena, fokuskan, di, Yangkes itu, ada, e-planning, PBE, R-E-Nstra, kemudian, ada, registrasi, ada rumah sakit, puskesmas, klinik, lapkes, PSG, pasien kes lainnya, kemudian, ada, reporting, RS online, dan SIR, kemudian, ada, sistem informasi, puskesmas, ASPAP, kemudian, ada sistem informasi, akreditasi, kemudian, ada sistem informasi, pelayanan kesehatan, SIS RUTE, telemedicine, sehat media, pendaftaran online, kemudian, ada dashboard, pelayanan kesehatan, sistem informasi, fasihan kes, SIMRS, SIMPUS, SIP Klinik, SIL, dan yang terakhir, ada, artificial, artificial, inteligensi, ada, E-Lab, ada, analogi, dan ada, e-patologi, ini yang terbaru, yang ada di, SIRANA, 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 ya, nanti kita bahas SIRANA, 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 ini adalah tujiannya, efisiensi anggaran, mengeluarkan peran dinkas provinsi, membantu mengolah data, dan sebagainya, oke, nanti bisa dibaca, kayaknya udah mulai, mulai, mulai capek, mulai ngantuk, gak tau saya, oke, kita lanjut, ini outputnya, monggo dibaca aja, nanti manfaatnya, teridentifikasinya perencanaan, dan agar-anggara persatuan kerja, sesuai kebutuhan dijen yang kes, ini udah saya sampaikan tadi, kita masuk ke perencanaan berbasis elektronik, BDE-nya, adalah sistem perencanaan secara online, untuk membantu proses perencanaan kegiatan, dalam hal ini, pengusulan kegiatan, sarana, prasrana, dan alat, yang akan dilaksanakan, untuk penganggaran berikutnya, bersumber dari, APBN, APBNP, dan DAK, baik DAK fisik, maupun non fisik, prinsip utamanya, bertujuan untuk meningkatkan, performa, melayaran kesehatan, melalui perencanaan yang kurang, efektif, dan efisien, ini karakteristik, dari BDE, tahun 2020, perencanaan bersifat menyeluruh, memfasilitasi usulan kegiatan, DRK, PNBP, dan RN, single data untuk perencanaan, isian data teknis sakit, telah berintegrasi dengan data, BES, ASPAK, dan RS Online, kemudian filter usulan sakit rumah sakit, berdasarkan kelas rumah sakit, dan SDM rumah sakit, SDM yang dimiliki rumah sakit, kemudian input data usulan, dapat dilakukan langsung, secara online, melalui aplikasi BDE, kemudian ini jenis-jenisnya, ada dekonsentrasi, Dinkes Kabupaten Kota, Rumah Sakit Berunjukan Nasional, Provinsi Regional, Rumah Sakit Pemerintah lainnya, UPT Vertikal, Tantap Pusat, dan yang terakhir, yang LAKESD, untuk tahun 2020, LAKESD sudah bisa mengusulkan sendiri, tidak nepel lagi, di Dinas Kesehatan, oke, ini jenis kegiatannya, Dinkes Dekonsentrasi, Dinkes Kabupaten Kota, itu ada akreditasi Puskesmas, alat kesehatan Puskesmas, rumah sakit pertama, bangun, dan reinovasi, di Dinas itu ada yang baru, yaitu terkait dengan Puskesmas selanjutan, jadi kami sudah memasukkan, misalnya, ada membuka menu baru, terkait dengan, sebelumnya kan tidak ada, Puskesmas yang mangka-mangka itu, tidak bisa dilanjutkan lagi, yang untuk tahun ini, kita membuka menu, untuk Puskesmas selanjutan, dengan catatan, Puskesmasnya itu, dulu, bukan dibangun dengan DAK, tapi dibangun sama APB, APBD, atau, sumber dana yang lainnya, karena DAK, atau DAK, tidak dibolehkan, oke, kemudian, sangkat rumah sakit, yang tidak ada di rumah sakit, untuk tahun 2020, adalah akreditasi rumah sakit, itu tidak ada, kemudian, lapkesda, lapkesda, akreditasi lapkesda, juga tidak ada, yang ada hanya, alat kesehatannya, keraserana, dan, renovasi bangunannya, kemudian, alat-alat dalam bentuk, set, rinci, lebih detail, ini hal-hal yang harus diperhatikan, bagi sakit, yang tidak mengajukan, usulan yang melalui PB, tidak diberikan, alokasi anggaran, jadi kami, patokan kami, mungkin, supaya, bisa terjawab, pertanyaan-pertanyaan tadi, tadi banyak yang menanyakan, kami kok dapatnya, lokasinya segini, kami dapatnya, lokasinya segini, kenapa saya menjabarkan, ini dulu, supaya, kelihatan gambarannya, kelihatan gambarannya, misalnya, kami menilai, ada dasar-dasarnya, jadi, kita lanjutkan, kemudian, kepada saat kebel, BLU, dihimbau, agar, belajar personal, dan peposi, lebih memanfaatkan, anggaran, bersumber, PNBP, BLU, dan ini, untuk rumah sakit, jadi, saya khususkan rumah sakit, karena yang disini, ada rumah sakit semua, jadi, ini yang untuk rumah sakit, jadi, kami menilai, tadi sudah disampaikan juga, oleh orang-orang, yang melakukan penilaian itu, adalah unit utama, terkait, dianggap fisik, yang melakukan penilaian itu, adalah, yang kes, yang kes, yang kes sendiri, membuat tim, untuk menilai, jadi, ada timnya, baik, tim yang dasar, rujukan, reguler, afirmasi, setiap tim itu, ada di retoran, ada, rujukan, ada primer, kemudian, ada, fasa yang kes, dan ada PI, jadi, empat, empat komponen ini, yang menilai, dan kita ada, waktu menilai itu, adalah, pada saat sinkronisasi, pada bulan Agustus, pada saat itulah, kita melakukan penilaian, dua kali, penilaian pertama, dan penilaian kedua, penilaian kedua, itu yang final, dan itu yang kita, setot ke, ke MenQ, dan itu yang dibawa, ke MenQ, ke DPR, untuk disahkan, kalau tidak ada, intervensi, itu, disahkan, sesuai dengan, yang sudah ditetapkan, tapi kalau ada intervensi, berarti ada, kegeseran, dari DPR-nya, dan itu yang ditetapkan, dan itu yang jadi, padu, definitif, dan itu yang di, perpreskan, jadi prosesnya, memang dari unit utama, yang melakukan penilaian itu, bukan, bukan, baternas, bukan Loren, tapi unit utama yang menilai, yang ini, ditolak, yang ini diterima, itu yang menentukan, unit utama, karena yang menguasai, teknisnya, unit utama, karena disana, ada rujukan, ada fashion cash, ada prima, ada PI-nya juga, jadi, yang, yang islahnya, nanti rujukan, itu yang menilai, kami akan membuka, satu-satu, itu usulan, ini si rumah sakit, kondisinya, kayak gini, SDM, jadi kita menilainya, itu ada prioritas juga, pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa usulan itu, yang untuk, di akafisik saja, sudah sampai 74T, sedangkan, duit, untuk yang cash, khusus untuk fisik saja, kita hanya sampai, 19T, dapatnya, untuk yang cash ya, 19T, dari 19T, itu kami harus mangkas, akhirnya, kita memangkas, mengambil prioritas satu saja, dari, prioritas satu saja, yang kami ambil, itu masih, duitnya masih ada, 34T, sedangkan, kita dikasihnya, cuma 19T, akhirnya, kita menilai lagi, berdasarkan, urutan ini, istilahnya, setelah kita pangkas, dari prioritas, kita akan melihat, ini usulan, ada tidak di PBE, kalau tidak ada, langsung kita tolak, itu akan berkurang, duitnya terus, kemudian, baru kita urutkan, kita urutkan, berdasarkan, prioritas yang diangkes, berarti, yang pertama adalah, live setting dulu, IGD, ICU, NICU, dan kamar operasi, baru lanjut ke bawah, pemenuhan infrastruktur, penyelesaian bangunan nantra, pekerjaan pembangunan bertahap, kemudian, pertimbangan pelayanan, sebagai revenue center, kemudian, pelayanan unggulan, sesuai dengan rencana, strategi bisnisnya, kemudian, pelayanan alat kesehatan canggih, alat kesehatan canggih, itu terakhir, kalau duitnya, tidak cukup lagi, tidak akan dapat sampai ke bawah, kalau dia, misalnya, ngusulit, yang live setting, diusulin semua, padahal dia, sebenarnya, tidak penting-penting banget, bagi kami, di Angkes, itu prioritas, itu, pasti, itu yang di ACC, pasti, rata-rata kemarin, itu IGD, di ACC, karena itu prioritas, makanya, hati-hati, kita akan mengusulin, kebutuhan kita apa, dan termasuk, dengan taggingan, di Bapenas, karena Bapenas, ketika, Bapenas mendagging, kan kami, dia mengirim data, data ke kami, untuk dinilai, untuk dinilai, dan kami, mengfilter, berdasarkan, hasil database, yang dikasih Bapenas, jadi, kalau di sana, ada kejadiannya, pernah kejadian, suatu satkar, dia mengajukan, misalnya, 50 usulan, si, Bapenas, yang men-tagging, 1, 2, 3, 4, sampai, 50, akhirnya, kalau kami pakai, konsep yang pertama, tadi, mengambil prioritas, satu, cuma satu usulannya, yang diterima, ya, ada kasus kemarin, Jawa Timur, kalau tidak salah kemarin, rumah sakit, apa, saya lupa, yang waktu, rakyat sudah pernah, kondisinya begitu, usulannya, cuma, taggingan satunya, prioritas satunya, cuma satu, dan itu, duitnya, cuma 250, kami, tidak mungkin, mengambil ke bawah lagi, itu yang harus, diperhatikan, karena, sudah kami, pangkas di awal, jadi, ketika, mengusulkan, itu, tidak ada ketentuan, misalnya, trik, oke, minta, trik,